Musik Kebijakan pemerintah tentang adanya redistribusi lahan atas 12,7 juta hektare itu sebetulnya sangat bombatis untuk kita target ini. Karena kita tahu pada periode sebelumnya kita hanya bisa mencapai sekitar sepertiga bahkan seperempat dari target. Dengan demikian akan diperlukan banyak sekali effort atau kerja keras dari semua pihak. Baik dari tingkat pusat maupun sampai dengan tingkat daerah. Bahkan juga di antara departemen ataupun kementerian yang ada. Nah kita tahu bahwa yang menerbitkan target adalah merupakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mana memang katanya sudah didiskusikan dengan pihak pemerintah yang lain, Bapenas maupun Kementerian yang terkait. Tapi kita tahu bahwa dalam prakteknya akan sulit sekali. Karena kita tahu di lapangan sekarang ada berbagai kebijakan baru yang terbit. Yaitu dengan adanya Undang-Undang 23 di mana akan adanya perubahan, tadinya otonomi ada tingkat kabupaten. Dia berubah menjadi ke tingkat provinsi. Artinya ini sudah menghambat yang luar biasa di lapangan saat ini. Tidak hanya di Lampung bahkan di Indonesia. Salah satu set penelitian saya ada di Sanggau di Kalimantan juga melihat hari itu menyebabkan salah satu penghambat. Karena sebetulnya saat ini misalnya dokumen dari PAK menjadi izin usaha yang harus terbikirkan oleh pemerintah daerah sudah siap di tangan dan akan ditandatangan Pak Bupati. Tapi tiba-tiba Undang-Undang 23 terbit, berhentilah dia di situ. Dan ini terjadi tidak hanya satu tempat, hampir di banyak tempat termasuk di Provinsi Lampung yang mana sudah terlanjur terbit tapi tiba-tiba belum diserahkan kepada daerahnya terbit Undang-Undang 23. Akhirnya si Pak Bupati ragu-ragu, benar apa enggak kebijakan saya ini? Jadi ada ketakutan dan juga kekhawatiran di belakangnya. Tapi di sisi lain juga Pemda Kabupaten, maaf Provinsi, belum berani menerbitkan itu secara utuh juga karena tadi masih adanya kebijakan di dalam internal Kementerian Kehutanan yang lalu bahwa penerbitan izin usaha itu adalah merupakan wewenang pihak Kabupaten. Jadi masih ada overlap kebijakan antara tadi kewenangan Kabupaten masih di restu, tada petik masih menjadi wewenangnya Kabupaten, tetapi di sisi lain ada kebijakan lain yang menyatakan sudah beralih pada Provinsi. Nah kemudian juga kita bersyukur bahwa dengan adanya keluar satu SK dari Kementerian Dalam Negeri di mana diizinkannya beberapa kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu juga bisa dilaksanakan sesuai kebijakan yang lama, tidak memperhatikan Undang-Undang 23 dulu sampai dengan 21 Maret tahun depan 2016. Jadi saya kira apabila Pemda itu mau mengacu pada ini masih betul, masih boleh sebetulnya, tapi kadang-kadang masih ragu-ragu karena kita tahu sosialisasi dari SK Kementerian ini tidak begitu bagus sampai dengan teka tapak. Jadi tidak semua pemerintah daerah provinsi tahu akan kebijakan ini tetap takut untuk menerbitkan atau Pemda Kabupaten tetap takut menerbitkannya. Nah kemudian kalau antar Kementerian, saya lihat saat ini kita memang harusnya lebih luas lagi dan juga lebih banyak diskusi dengan mereka atau koordinasi karena misalnya dengan tata batas kita yang tidak begitu cocok, bahkan tadi kita dengar tadi pagi di mana dari pihak BPN dan juga dari Kementerian Lingkungan Hidupan dan Kehutanan menyatakan di Indonesia saat ini kita punya dua peta, peta hutan itu baik versi BPN dan versi kehutanan sendiri. Jadi kita tahu itu yang belum pernah klop sampai saat ini itu juga salah satu yang akan menjadikan capaian itu nanti mungkin agak chaos di tingkat tapaknya karena mungkin dari tingkat BPN ini dibilang hutan gitu ya dan mana masyarakat tidak boleh, tapi di sisi lain mungkin kok ini masih bisa pakai hutan desa jadi ada dua kebijakan yang mungkin nanti akan saling overlap di lapangan ketika kita menyentuh pada tata batas gitu, yang mungkin akan nanti perlu banyak penyelesaian ke depannya. Selama kita nanti menjalankannya dengan tepat, iya, ya karena kita tahu bahwa misalnya saat ini sudah kita capek lah ya, sudah kita capek, itu pun saat ini kami di Provinsi Lampung merasakan sekali bagaimana pendampingan baik dari pemerintah daerah maupun semua lembaga yang memang diberikan kewajiban untuk mendampingi kayak kami dari Perguruan Tinggi, pemerintah daerah setempat, teman-teman LSM dan siapapun pihak penelitian SIFOR dan sebagainya, itu memfasilitasi dengan baik tentunya mereka akan bisa baik, karena kita lihat contohnya misalnya ada beberapa HKM di Provinsi Lampung dengan tahun terbit yang sama dari kementerian, izinnya tapi ternyata dalam pendampingan, pemda berbeda antara pemda satu dan pemda lainnya nah pemda yang cukup bagus, intensif gitu, dan juga banyak donornya itu lebih bagus lebih duluan, karena modal sosial mereka langsung tergali dengan bagus tapi ternyata di sisi lain, kabupaten lain yang pendampingannya berbeda itu jalannya lambat, kemudian sense of belonging terhadap lembaga itu jelek sekali jadi kalau datang ya ketuanya lagi lah, ketuanya lagi tapi ketika kita undang si siapa, si ini maaf anggotanya atau siapa tidak merasa memiliki lembaga itu gitu dan juga satu contoh kemungkinan juga, ini juga kesalahan kita di masa lalu ketika punya target ya mbak ini lesson lapangan yang cukup menarik di Lampung adalah ketika ada satu site, itu dimana karena ingin mencapai target luasan akhirnya dia membentuk lembaga-lembaga masyarakat HKM itu kelompok HKM atas top down akhirnya ditunjuklah itu ya, ketua kelompoknya Pak ABC nah lalu kan Pak ABC ini baru dicari anggota nah ketika sekarang kita balik, kita undang nih semuanya anggota nggak ada yang mau datang kenapa? saya bilang, karena bapak itu bukan kami yang menunjuk menjadi ketua kami jadi kayak sudah merupakan suatu lesson yang cukup bagus untuk ke depannya termasuk ini ya, saya kira untuk ke depan 12,7 hektare jangan sampai terjadi lagi dimana penunjukan kelompok dan sebagainya itu top down kalau bisa emang masyarakat yang punya kelompok kita tadi ya kita resmikan, kita dampingi tapi juga harus ingat bahwa pendampingan ini pun ada waktunya jadi kita harus melihat bahwa kalau dia sudah dewasa sudah mature lembaganya, bisa kita tinggal, kita kurangi pendampingannya atau beda lagi sistem pendampingannya itu lesson yang di lapangan saya kira tentang hal ini saya ingin menekankan adalah tentang modal sosial saya kira ya jadi saya kira dalam rangka pendampingan kepada masyarakat kita tidak melalui program yang bersifat teknis misalnya cara nanam yang bagus, cara masyarakat yang bagus tapi meng-incuris modal sosial supaya lebih tinggi, bagus gitu karena kalau mereka punya modal sosial dan mempunyai kemauan bahwa apa yang saya kerjakan untuk saya itu bermanfaat untuk kelompok saya, untuk lingkungan saya akan berbeda dengan yang karena ada program pemerintah tadi, ada dana turun, kerja, selesai karena tidak punya itu, modal sosial yang bagus dari masyarakat tersebut jadi sampai saat ini saya kira itu yang masih kemarin terlepas dari kita semua untuk juga mengukur sebetulnya modal sosial mereka itu bagai apa dalam rangka mengerjakan program-program CBFM di Indonesia terima kasih